Intro Selamat siang peran netizen menampun kita berada salam inspirasi salam inspirasi bagi kita semua ya menarik juga ternyata rupanya Sandiaga Uno atau P3 mulai pasrah ya terkait dengan cawapres Pak Ganjar hari ini ada apa begitu kan mungkin di satu sisi ibu Megawati tidak mau kalau Pak Sandi menjadi wakil dari Pak Ganjar karena mungkin elektabilitasnya masih kecil dan sebagainya mungkin yang diharapkan itu cari sosok yang lain lantas bagaimana dengan PTG apakah nanti sedih atau apa atau kecewa terkait dengan ini atau jangan-jangan ini kena prank ini muncul spekulasi PTG pasrah soal usulan Sandiaga Uno jadi cawapres Ganjar mungkin sudah sana sini begitu kan yang ditawarkan itu adalah Pak Sandi begitu ya rupanya begitu kan yang diharapkan itu adalah bukan Pak Sandi tetapi wajar ya dalam demokrasi kita itu kan menjadi sosok seorang wakil ya kesana kemari begitu kan yang bisa menambah elektabilitas Pak Ganjar yang hari ini katanya nyungsep dan sebagainya begitu kan tetapi ini realitasnya politik begitu kan karena di satu sisi lawannya itu adalah hebat Anies Baswedan disitu dan wakilnya kan sudah tahu bahwa Pak Anies Baswedan akan umumkan setelah haji nanti begitu kan tetapi mari kita baca terlebih dahulu ya komentar-komentar netizen seperti ini ini ya komentar-komentar netizen PTG pasrah soal usulan Sandiaga Uno jadi cawapres Ganjar lah iya iya lah yang punya modal luar biasa kan Pak Sandi dari P3 begitu kan mungkin Sandi Uno memilih P3 karena menganggap P3 itu asik kader yang korupsi tidak dipecat justru dipelihara dan dipuja ya bisa saja seperti itu begitu kan karena pada hakikatnya ya orang-orang yang kemudian korupsi itu kan jangan dikasih panggung dimanapun begitu kan ini realitasnya demokrasi yang ada di Indonesia itu saat ini begitu kan tetapi melihat dari persoalan-persoalan politik kan sah saja begitu kan walaupun tidak ada undang-undang yang mengatur terkait dengan adanya korupsi ya yang kemudian berkiprah lagi dalam dunia partai ya tidak menjadi masalah tetapi apakah tidak masyarakat publikan sudah tahu begitu kan dan bahkan tidak begitu percaya lagi terhadap orang-orang yang kemudian ya melakukan korupsi walaupun dia nanti misalnya hitung-hitungannya adalah ya menteri misalnya saya kira-kira tidak mungkin orang akan mengecap bahwa wah ini menteri korupsi kok dijadikan menteri kan bisa saja seperti itu begitu ini jika usulan P3 tidak dapat respon itu artinya keberadaan P3 di kuali sini tidak dianggap maka yang saya katakan tadi bahwa ya mungkin ya Pak Ganjar atau siapa namanya atau Ibu Megawati tidak ingin tidak menginginkan Pak Sandi di situ begitu ya apa yang kita buat begitu kan mungkin sudah kena prank ya di embeli ya dengan adanya cawapres begitu ya terus kemudian akan memilih dari P3 saya kira tidak mungkin karena P3 itu adalah apa PDP itu logis sekali begitu kan sedangkan yang dihadapi Pak Ganjar itu adalah lawannya Anies Baswedan begitu kan ya bisa saja Pak Ganjar Sandi itu nyongsep begitu kan karena lawan-lawan mereka itu adalah luar biasa Sandiaga Uno ya Pak Anies Baswedan ya versus dengan siapa begitu kan ya kita lihat saja nanti realitasnya bagaimana begitu kan tetapi ini lucu begitu bahkan ini jika usulan ya P3 nggak dapat respon itu artinya keberadaan P3 dikuasai ya di koalisi nggak dianggap hahaha ini banyak sekali kritikan-kritikan dari netizen begitu ya banyak sekali pro dan kontra begitu ya katanya banyak spekulasi ya Ganjar Sandi akan menang katanya katanya begitu ya spekulasinya tetapi mari kita baca terlebih dahulu ya beritanya seperti ini ini beritanya ya P3 Pasrah ya soal usulan Sandiaga Uno jadi cawapres Ganjar ya mulai pasrah sekarang begitu kan apakah ini kena prank atau apa begitu kan makanya jangan terburu-buru terlebih dahulu untuk mendeklarisikan ya atau mengusung ya salah satu calon begitu kan kalau sudah nasi jadi bubur ya saya kira tidak mungkin untuk kembali lagi begitu kan ini dikutip dari CNN Indonesia ya ketua DPP P3 ya Ahmad Baidowi mengaku pasrah soal usulan partai agar Sandiaga Uno menjadi bakal cawapres ya Ganjar Prano di pilpres di 2024 pria yang akan bisa Pak Awi itu mengungkapkan partainya hanya berusaha dengan mengusulkan Sandiaga Uno sebagai capres saat ini ya bahkan P3 terus berjalin komunikasi dengan PDP ya soal usulan tersebut siapakah yang nanti diterima oleh PDP atau manusia atau tidak ya manusia itu hanya tugasnya satu berikhtiar yakin berusaha dan berdoa kata Awi ya di kawasan Cikini Jakarta Pusat artinya iya seseorang itu kan manusia kan berusaha di situ begitu kan tapi kan ini politik yang kita hadapi politik begitu kan anggota badan legislasi balik menyebutkan usulan Sandiaga Uno sebagai capres merupakan hasil rapim nasia 6 partainya dia meyakini duet Ganjar dan Saga Uno mampu memenangkan Pilpres 2024 saya kira duet-duet seperti ini saya kira bagus sebenarnya sih ya tetapi perlu diingat bahwa persoalan Pak Ganjar di situ adalah elektabilisnya seperti itu begitu kan kalau ingin menjadi sosok yang agamis ya Sandiaga Uno pas di situ punya uang banyak di situ begitu tapi perlu diingat inilah keinginan PDP itu menang mutlak di situ begitu kan karena yang dihadapi itu adalah Pak Prabowo dengan Anies Baswe dan orang-orang yang kemudian hebat begitu kan sedangkan Pak Ganjar gimana begitu ya kita lihat saja nanti persoalan-persoalan seperti ini begitu Aoi mengaku tidak mengisah tidak bisa mengirangi rah potensi kemenangan tersebut namun berdasarkan sejumlah hasil service yang diakui nama-tapi 3 posisi teratas sebagai jawab res potensial bahkan ya survei terbaru yang dilakukan algoritme dirilis kemarin Sandiaga Uno menempati angka pertama dengan 11% itu pun survei dilakukan sebelum beliau dicalonkan oleh P3 ya masalah survei itu kan tidak bisa dijadikan patokan di situ begitu kenapa karena survei itu hanya dampaknya itu hanya 1% ya dibandingkan dengan yang kemudian berinteraksi langsung begitu kan ya karena pada hakikatnya ya masyarakat mengap bahwa ini survei kok seperti ini begitu kan bisa saja dianggap sebagai bayaran atau apa begitu kan karena lembaga survei hari ini masyarakat di luar sana tidak begitu percaya dipercayai begitu kan bahkan proses demokrasi kita kan tahu sendiri bahwa apa yang terjadi selama ini begitu kan ya bahkan ini sementara itu Direktur Utama Puspol Indonesia Muslimin Tanja ya pada kesempatan yang sama mengatakan Sandiaga Uno akan menambal ya kekurangan P3 yang selama ini dikenal partai orang tua ya menurut Muslimin P3 saat ini hanya perlu melakukan agar elektabilitas Sandiaga Uno berdampak terhadap partai dia memperhitungkan jika setengah elektabilitas Sandiaga Uno yang sebesar 11 ya yang pindah ke P3 partai berlambang Kaaba itu bisa menjadi partai menengah yang diperhitungkan bahkan ada tugas ya Sandiaga Uno dan P3 untuk membuat ya bahwa brand Sandiaga Uno itu adalah P3 begitu juga sebaliknya sehingga elektabilitas dan popularitas Sandiaga Uno benar-benar bisa menolar ke partai ya gampang saja kalau orang punya uang banyak di situ begitu kan tinggal bayar lembaga survei di situ ya naik begitu kan tetapi kalau masyarakat tidak bisa dibayar begitu kan ya kira-kira kan seperti itu logikanya begitu artinya apa artinya selama ini sosok calon cowok pres dari Pak Ganjat itu ya menginginkan bahwa ya bukan Pak Sandi kalau menurut saya pribadi bisa saja usulan-usulan itu diterima begitu kan antara Sandiaga Uno dan Erick begitu bukan seperti itu tapi menjadi sosok yang lain begitu kan tapi buktinya saja begitu kita lihat saja nanti bagaimana perkembangan-perkembangan politik yang sebenarnya begitu kan tetapi menurut apa yang disampaikan oleh CNN di sini ya tidak menjadi masalah inilah bagian dari demokrasi kita begitu kan walaupun walaupun Pak Sandi elektabilitasnya itu-itu di posisi ketiga begitu kan tapi perlu diingat bahwa persoalan ini adalah politik kita dinamis yang kita hadapi itu adalah Pak Prabowo dan Anies Baswedan kan begitu logika mereka begitu jadi artinya apa artinya mungkin sosok yang mendongkrak elektabilitas Pak Ganjar walaupun dalam surveinya pertama ya itu kan dalam survei begitu kan tetapi dalam kenyataan ya dimasarkan yang menginginkan Anies Baswedan disitu begitu oke mungkin itu yang kami sampaikan ya tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini karena Anda berita-berita menarik dan viral setiap harinya salam para netizen salam inspirasi salam inspirasi bagi kita semua jangan lupa di subscribe channel Youtube Khodari Podcast Rakyat ini terima kasih telah menonton kemb 10 selanjutnya tribunan terima kasih telah menonton Sibah Jchiet Terima kasih.